speed satu ya temen-temen sini speed satu saya putar saja ya teman-teman daun kipas angin pada kipas angin Advan ini sudah berputar kencang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman youtube semuanya berjumpa lagi bersama saya dalam channel Maxis Priya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, service, tutorial cara memperbaiki kipas angin Advan yang mana problemnya kipas angin Advan ini berputar pelan atau lemah bisa teman-teman perhatikan kipas angin Advan disini kotor sekali banyak debunya bisa kemungkinan kipas angin Advan ini berputar pelan atau lemah karena pada dinamo kipas anginnya kotor atau banyak debunya bisa juga kemungkinan bosing pada dinamo kipas angin Advan ini sudah aus atau berkarat dan disini langkah pertama saya akan mencolokkan dinamo kipas angin Advan ini teman-teman bisa lihat disini saya colokin kemudian saklar pada merek Advan ini saya akan putar teman-teman disini bisa perhatikan disini saya akan putar di speed satu ya teman-teman teman-teman bisa lihat disana daun kipas pada Advan ini sana tidak berputar dan disini dinamo kipas anginnya berdengung dan ketika saya bantu untuk speed2 ya teman-teman teman bisa lihat ini speed2 dan saya akan putar lagi di speed3 ya teman-teman ya teman-teman dan daun kipas pada kipas angin Advan disini dia mau berputar ya teman-teman tapi tidak langsung berputar kencang dia hanya berjalan pelan sedangkan pada saklar kipas angin disini dia sudah di speed3 ya speed untuk putaran paling kencang dan daun kipas atau baling-baling kipas angin ini dia hanya untuk langkah selanjutnya saya akan putar pelan atau lambat untuk langkah selanjutnya saya akan putar pelan atau lambat untuk langkah selanjutnya tralis pelindung dinamo kipas angin Advan ini saya akan buka ya teman-teman ini sudah terbuka dan disini bisa teman-teman perhatikan sini daun kipas atau as rotor ini macet ya oke teman-teman nanti disini saya akan membuka bagian tutup pelindung dinamo kipas angin Advan ini saya akan buka terlebih dahulu semua rangkaian daun buka dan disini ada bawat ya teman-teman kita lepaskan disini nanti saya akan membuka tutup pelindung dinamo kipas angin Advan ini ya teman-teman namun disini terlebih dahulu saya akan membuka disini nanti saya akan membuka tutup pelindung dinamo kipas angin Advan ini ya teman-teman ini sudah lepas ya teman-teman disini teman-teman bisa lihat kamu kipas angini sangat kotor sekali ini masih keras ya teman-teman masih keras ini masih keras sekali artinya as rotor ini keras macet disini saya akan membuka dinamo kipas angin ini teman-teman untuk membersihkan bagian as rotornya maupun bosingnya disini saya akan buka saja terlebih dahulu secara ya teman-teman bisa melakukan membuka dinamo kipas angin yang teman-teman miliki dirumah bila kipas angin Advan teman-teman dirumah seperti ini problemnya dia berputar pelan atau macet teman-teman bisa melakukannya atau membersihkan bagian dinamo kipas angin ini ya teman-teman agar berputarannya atau daun kipasnya berputar kencang karena kebanyakan penyebab kipas angin tidak berputar atau berputar pelan karena dinamo kipas anginnya kotornya teman-teman maupun nah ini teman-teman sudah terbuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika ini sudah terbuka, lepas teman-teman, kita angkat di atas teman-teman, perhatikan di sini as kotor pada kipas angin aspan ini kotor ya teman-teman, bekarat di ini sudah bersih ya teman-teman dan teman-teman bisa perhatikan di sini ketika as kotor dinamikipas angin ini saya masukkan di sini, kalian bisa lihat bagian pada bosing dinamikipas angin ini doblak ya teman-teman nanti di sini saya akan mengganti bosing atau klacher dinamikipas angin dan untuk mengatasi kipas angin aspan berputar pelan atau lemah di sini, saya akan memperbaiki atau mengganti bosing pada dinamikipas angin aspan ini teman-teman oke kita langsung ganti saja caranya seperti ini teman-teman nah ini bosing pada dinamikipas angin aspan ini kita keluarkan, kita buka, kita cuntil seperti ini dengan obeng min cuntil bagian klaim atau penjepit bosing dinamikipas angin aspan teman-teman nah ini teman-teman sudah terlepas disini sudah lepas ya teman-teman sebelum saya akan memasangnya kita bersihkan dulu bagian kemudian dan ini teman-teman bosing untuk menggantikan dinamikipas angin aspan yang telah gugus atau aus atau bekarat kita akan pasang kembali caranya memasangnya seperti ini kemudian kita intubitkan lagi padahal terlalu banyak nah ini teman-teman sudah sentral atau sudah rata ya teman-teman disini teman-teman bisa perhatikan dan untuk menguatkan ini kita bisa pukul atau ketok ya teman-teman nah ini dia teman-teman satu sudah terpasang dan sudah pas teman-teman ingin pasnya bisa teman-teman lakukan seperti ini teman-teman ini oke teman-teman satu sudah kita pasang bosing pada dinamikipas angin aspan ini dan disini saya akan melepaskan satu bosing lagi ya teman-teman caranya sama seperti tadi kita cungkil bagian clamp jepit ini untuk mengeluarkan atau melepas bosing pada dinamikipas kipas angin aspan ini oke teman-teman setelah disini kita mengganti bosing pada dinamikipas angin aspan ini disini saya akan memasang kembali langkaya bersihkan lebih dahulu bagian lilitan atau kumparan oke teman-teman disini saya akan memasang kembali oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati disini saya akan memasang nah ini dia teman-teman sudah selesai sudah rapi disini kita selamat menikmati dan disini sebelum saya memasang tutup lindungnya semuanya disini saya akan mencoba mencolokkan terlebih dahulu ya teman-teman kita lihat putaran pada asrotor dinamikipas angin ini disini saya akan kasih isolatif teman-teman bisa lihat dan stacker colokan dinamikipas angin aspan ini saya colokin lihat teman-teman berputar sudah bagus sudah kencang oke teman-teman itulah tips side piece tutorial cara mengatasi kipas angin aspan yang mana berputar lemah atau pelan hanya dengan memperbaiki atau mengganti bosing dinamikipas angin pada kipas angin aspan ini oke teman-teman disini sudah kita ketahui bahwa dinamikipas angin aspan ini sudah kembali berputar kencang dan bagus nanti untuk memasang kembali rangkaian kipas angin yang banyak kotor atau debunya ini disini teman-teman bisa mencucing mencucing atau membersihkannya terlebih dahulu ya teman-teman agar kotoran ataupun debu pada rangkaian kipas angin aspan ini lihat bersih dan bagus nanti disini saya akan mencucing atau membersihkannya terlebih dahulu oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman dan perlu teman-teman ketahui agar dinamikipas angin ini lebih awet dan lebih bersih nah teman-teman setelah kita membersihkan rangkaian bodi kipas angin aspan disini sudah mencucinya dan membersihkannya dan disini saya akan memasang kembali tutup pelindung dinamikipas angin aspan disini sudah mencucinya dan membersihkannya dan disini saya akan memasang kembali ini enakan ini teman-teman cara memasangnya sama seperti kita ini teman-teman mudah-mudahan setelah menonton video ini teman-teman bisa melakukan atau membongkar sendiri kipas angin yang mana pelobomnya disini berputar pelan atau lemah dan buat teman-teman yang sudah menonton video saya atau hadir pada channel youtube saya saya ucapkan terima kasih jangan lupa like kasih komentar share dan terakhir subscribe ya teman-teman share share dan terakhir disini teman-teman bisa lihat saklar pada kipas angin aspan ini saya akan putar ini saya akan putar pada speed 1 ya teman-teman disini speed 1 putar saja ya teman-teman 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 pas angin ini sudah berputar sangat kencang bagus dan matang teman-teman itu berarti terlebih tutorial cara membuat wiki kewakannya atlan teman-teman 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 juga bermanfaat subscribe kasih komentar dan jangan lupa subscribe dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh